di dalam surat al-mu'minun ayat 111 kunci kita bisa masurga itu sabar gampang sebenarnya ada usah macam-macam usah banyak-banyak kunci kita bisa meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat meraih kebahagiaan kenikmatan hidup tanpa ada sedikitpun kesusah payahan, kesedihan ketakutan, kekhawatiran sama sekali, itu kuncinya satu yaitu sabar sabar yang Allah katakan di dalam surat al-mu'minah 111 Allah SWT kata ini jazaituh muliaum abima sabaru anahum sesungguhnya kami berikan ganjaran kepada mereka yang mendapatkan kesuksesan mendapatkan kebahagiaan keberhasilan gara-gara oleh karena sebab sobaru, mereka bersabar mereka bersabar mereka bersabar mereka bersabar jadi sorga diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar nah inilah alasannya kenapa pengarang menempatkan pasal kedua akhlak ini setelah menjelaskan mana al-ikhlas atau ibarat kata kenapa beliau menempatkan posisi sabar di poin pertama dalam akhlak mulia yaitu tadi kuncinya yaitu bahwasannya sabar itu adalah kunci segala-galanya kunci segala-galanya orang bisa mendapatkan kenikmatan dunia harus sabar masa ada orang yang tiba-tiba sukses sukses tanpa ada cobaan sedikit pun kecuali mungkin mendapatkan warisan yang sangat banyak tetapi dia tidak merasakan kenikmatan tersebut karena dia tidak merasakan pahitnya mengumpulkan harta warisan tersebut tadi nah dari situlah kita bisa memahami bahwasannya kesabaran ini amat-sangat penting dalam perkara agama kita yang harus kita perhatikan dengan seksama dengan serius memang berat sekali perkara sabar ini sangat-sangatlah berat nah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya selalu menekankan menetik beratkan permasalahan ini kepada umat manusia yaitu salah satu hikmahnya alasannya adalah dunia ini seluruhnya seluruhnya adalah gudangnya cobaan gudangnya cobaan baik tak kalah kita di bawah baik tak kalah kita di atas berputar-putar terus kehidupan kita semuanya itu cobaan yang sebenarnya disitu terdapat apa sesuatu yang berat sesuatu yang menyakitkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati